5 bulan menuju Pemilu 2024, Partai Persatuan Pembangunan menargetkan meraih 50 kursi di DPR RI. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, terus membangun kekuatan terhadap seluruh elemen partai untuk memenangkan P3 di Pemilu 2024. Mardiono meminta seluruh elemen partai, khususnya pengurus harian, mengimplementasikan program untuk dibawa ke lapangan atau masing-masing daerah pemiliran. Dalam rapat pengurus harian ke-19, Mardiono menyebut kerja-kerja pemenangan juga akan terus dikontrol dengan sisa waktu sekitar 50. Ia pun optimis Partai Persatuan Pembangunan akan mencapai target 50 kursi. Utama ya, kita tadi membangun penguatan, jadi komunikasi membangun penguatan untuk strategi pemenangan. Anda tentu pemenangan ini terus akan kita kontrol, terus akan kita kawal, ya tentu dari hari-hari, hari ke hari kita tentu tidak akan melewatkan untuk terus kita mengawal pemenangan itu. Ya insya Allah ini merupakan satu persiapan yang terbaik, karena saya sudah mengikuti 4 maul 5 kali pemilu ini, ya sering saya sampaikan kepada publik bahwa insya Allah ini PTK mempersiapkan diri yang terbaik untuk menghadapi.